Foto sebuah mobil Toyota Alphard masuk ke Apron Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, viral di media sosial. Seperti diketahui, Apron adalah kawasan steril dari mobil pengunjung dan hanya kendaraan khusus yang boleh melintas di Apron. Foto Alphard masuk Apron Bandara tersebut diunggah oleh Peter F. Gonta, pengusaha sekaligus politisi Partai Nasdem di akun Instagram pribadinya pada Jumat 24 Maret 2023. Menurut Peter Gonta, kehadiran mobil pribadi di Apron Bandara sangat tidak wajar. Apron merupakan area yang digunakan pesawat untuk parkir, mengisi bahan bakar, kegiatan pemeliharaan pesawat, serta memuat dan menurunkan penumpang. Dalam foto yang diunggah Peter Gonta, terlihat sebuah mobil Alphard warna hitam masuk Apron Bandara Soekarno-Hatta. Mobil tersebut digunakan untuk mengangkut sejumlah barang yang sedang ditata oleh beberapa orang. Di belakang Alphard ada mobil Toyota Hiace warna abu-abu yang bertuliskan Beacukai. Dalam unggahannya, Peter Gonta tampak geram dengan ulah mobil Alphard tersebut. Terlebih dikawah mobil Beacukai hingga bisa masuk sampai Apron Bandara Suta. Sotak saja postingan tersebut akhirnya viral dan mendapat sorotan dari para netizen. Bahkan tak sedikit netizen yang meminta agar sosok orang-orang itu untuk dibongkar dan diperiksa. Sosok yang menumpangi mobil mewah itu pun terungkap. Ternyata Alphard Sakti itu menjemput Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru saja pulang dari bertugas di Papua. Hal itu diungkapkan pemilik akun Twitter at Partai Sosmet sembari mengunggah foto lanjutan di mana tampak Sri Mulyani hendak menuju ke mobil Alphard Sakti di Apron Bandara Suta. Alphard Sakti yang bisa masuk ke Apron Bandara Suta dan viral di media sosial ternyata menjemput Menkeu Sri Mulyani. Meski begitu sejumlah netizen atau warganet justru kembali mencibir Sri Mulyani. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.